Hello para netizen-netizen ku kembali lagi di channel kacang ini Oke semoga kalian tidak bosan yang melihat diri gua ini Karena akhir-akhir ini gua sering unboxing barang ya Jadi gua gak tau kenapa akhir-akhir ini tuh banyak barang yang datang ke gua Atau yang pengen di unboxing ya Nah kali ini tuh gua punya barang tuh unik Barang yang spesial Nah ini dia Tadaaa Ya jadi jangan dilihat kerusnya Karena ini packagingnya Karena gua belinya tuh Bukan beli sih gua dikasih sama temen gua Jadi ini tuh barang bekas Oke jadi sebelum kita unboxing gua pengen sedikit cerita dulu ya Jadi sama barangnya tuh berhubungan dengan cerita yang saat ini bakalan gua sampaikan gitu Jadi kan banyak banget berita-berita yang ada di Indonesia nih Lagi hot atau lagi apa ya viral ya Jadi kan banyak tuh Bukannya banyak ya Jadi ada kejadian dimana tuh Ada Moge yang nabrak ibu-ibu Padahal ibu-ibunya tuh salah Karena dimana dia tuh pengen ke kiri Tapi berhenti dulu di tengah jalan Terusnya kalo misalnya mau belok kiri Pake sen dulu Langsung aja ke kiri atau ya Sebenernya sih Gue juga gak tau yang salah siapa Cuman karena gua suka motor Pokoknya salah ibu-ibu Dan musuh utama daripada pencinta motor adalah ibu-ibu Jadi kalo misalnya kalian punya ibu di rumah yang pake motor Terus kalian sebagai anak adalah anak motor Tolong dijaga atau dianterin lah ibunya Daripada diketabrak orang nanti malah jadi bahaya Bisa bikin ibu lucacat bahkan sampai kehilangan nyawa gitu Dan yang terjadi itu mengakibatkan dunia motor atau otomotif di sekarang tuh jadi tidak asik Atau alias pas lagi Sanmori tuh menjadi sesuatu hal yang jadi tabu Atau hal yang tidak disukai oleh warga ya Atau para warga ya bener Para warga Jadi kan karena kejadian itu warga pada ngamuk Kalo kita melihat Sanmori atau kita jalan tuh dianggap bahwa Kita adalah orang-orang yang mengganggu lingkungan sekitar ya Dengan kenapot yang bising Dan akibatnya banyak orang yang lagi Sanmori Terus di stop-stopin sama warga Sebenernya juga warga gak salah Karena kebanyakan juga anak-anak Sanmori tuh yang baru-baru Terutama itu songong Motornya digeber-geber nyampe Ride Nyampe red Nyampe RPMnya nyampe full gitu nyampe tak 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 nah itu gue tanya itu gunanya untuk apa kayak gitu di jalan umum kalau misalnya pengen kayak gitu di jalan yang sepi gitu kalau misalnya jalan kanan kirinya hutan gitu gak apa-apa dicoba kayak gitu kalau Sun Moryi kan namanya juga Sunday morning ride dimana kita tuh naik motor ya santai kayak lagi naik sepeda gitu guys oke udah banyak bacot ya ngomongnya gue sorry gue jadi terlalu apa ya terlalu bersemangat menceritakan sesuatu yang sedang terjadi di Indonesia ya di negeri kita tercinta ini nah jadi kan karena banyak Hai motor-motor atau yang sering di apa kenal pot racing itu sering dipermasalahin sama warga akibatnya gua lebih memilih untuk mencari aman ya di sekarang gitu jadikan kita sama-sama tahu bahwa kita lagi sedang membangun Supra Daytona ya Supra Daytona ini kan kalau misalnya kita ganti pakai kenal pot original bisa bahaya ke mesinnya atau kasihanlah ke mesinnya jadi untuk mengatasi itu biar sih kenal potnya tidak terlalu bising dan tidak terlalu ketahan jadi gue beli bukan beli ya gue minta bukan minta juga sih gue dikasih pasti pas banget gue dikasih sama temen gua DB killer yang di silinsernya eh di silinser di hider jadi ini masangnya itu di pipa di pipa di pipa ininya Hai nanti ada di fokusin dulu di pipa si kenal pot nah ini tuh jadi di dalamnya itu bentuknya fungsinya honeycomb kayak gini nah fungsinya honeycomb ini tuh untuk memecah udara yang masuk dari si kenal pot jadi kan nanti ini masangnya kan ini hidernya nih hidernya terus disini silinser nah ini masangnya gini nih masukin nih slip nah nanti udara-udara yang masuk masuk ke sini udara pembuangan kenal pot ya terus nanti keluar ke sini gitu jadi nanti ini kesaring cuman nanti kalau misalnya buat super laytona gua niatnya pengen kupotong sininya gua potong nih yang tertutupnya fungsinya biar anginnya los atau mungkin gua lubangin beberapa titik ya biar apa udaranya los kagak terlalu nahan gitu sama si yang namanya si DB killernya ini jadi ini tuh kalau misalnya kalian beli tuh punyanya si apa ya lupa gua punya makna atau filan gitu gua lupa pokoknya cari aja di internet namanya itu desibel killer Hai honeycomb jadi honeycomb nya itu adalah yang gambarnya ini nih bukan gambar sih sengketa-sengketa skep-skep yang ini nih jadi ini ada bentuknya kayak sarang madu gitu sarang lebah nah itu nanti gunanya udara kenal pot atau pembuangan gas buang dari mesin tuh masuk set terus dipecah lagi pakai si honeycomb nya ini nah jadi suaranya enggak terlalu bising tapi fungsi dari ini fungsi dari kenal pot yang racing itu tetap berfungsi gitu jadi nggak merusak sih motornya gitu guys karena terlalu apa ya ya sekarang ya terlalu chaos lah kalau bahasa anak-anak zaman sekarang tuh ya terlalu chaos kalau misalnya pakai keralpot bising nanti yang ada kalau misalnya bapak gua makin nanti stopin warga kan kasihan gitu udah motornya berisik malah disuruh dorong terus bapak gua juga udah tua gitu kan jadi mendingan kita pakai ini untuk mengantisipasi warga-warga yang sudah tidak friendly karena akibat kita-kita kita juga sebagai user motor yang tidak tahu diri atau tidak menghargai para apa ya warga sekitar yang ada di rumah mereka atau di tempat tinggal mereka atau di kampung mereka gitu ya Oke jadi ini barangnya gitu aja ini gua boleh dikasih kalau misalnya kalian mau beli itu harganya sekitar 150 ribuan nih gua deketin ya ini cuman kayak gini doang nih bentuknya kecurubung asap di bagian belakangnya Hai dan ini bagian depannya Oh honeycomb Hai nah gitu aja sih ya jadi unboxing dari kurdus ini adalah decibel killer honeycomb yang dikirim dari temen gua buat gua karena dia kenapa dilepas ini kan jadi ada bekas selasanya tuh pencot-pencot jadi kenapa dia tuh dilepas karena dia kembali in kenapa aja ke standar karena dia juga motornya kan dipakai buat larian jadi takut juga buangnya takut sih ya ya menghormatin warga sekitar lah daripada jadi masalah gitu ke depan-depannya terus daripada dia suruh mendorong motor mendingan diganti standar dulu nanti kalau misalnya udah normal lagi kembali ke biasa lagi udah nggak terlalu booming tentang hal tersebut dia bakal pakai yang namanya kenapa tracing lagi mungkin Oke cukup sekian video kali ini Terima kasih yang selalu support channel kacang ini hingga detik ini ya walaupun gua nggak bisa ngasih apa-apa kepada kalian tapi terima kasih banyak kalian bisa men-support gua setia nonton gitu gua respect respect banget kepada kalian gitu terima kasih banyak sampai jumpa di next video terus sama gua lagi bingung Hai sama velg yang bagus itu buat Super Daytona itu apa ya enaknya ya pakai racing apa pakai jari-jari gitu kalau gua sih lebih pengen pakai racing biar gantinya nggak ribet cuman kalau misalnya gua pakai racing jadinya nggak kelihatan original terus gue pengen juga pakai ganti cakram depan belakangnya jadi biar lebih pakem banyaklah yang mau diganti-ganti jadi semoga gua terus semangat ya bikin videonya terima kasih banyak yang sudah terlalu support sampai jumpa di next video and peace ciu ciu selamat menikmati